Saudara Menpa Rekraf sekaligus wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno menegaskan, harus ada pembicaraan antara Ketua Umum P3 dan Ketua Umum Partai Gerindra terkait P3 yang berniat mengusung dirinya di Pilpres 2024. Hal itu diungkap Sandiaga, usai menghadiri perayaan hari ulang tahun emas P3 di Tangerang, Banten. Menurutnya, hal itu merupakan ranah antara Ketua Umum Parpol terkait Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, Sandiaga sempat diteriaki calon presiden oleh sejumlah kader dan pengurus P3. Di Pak Mar dan Pak Prabowo yang nanti akan bertemu karena itu memang ranahnya dari pimpinan partai politik. Tadi kan ada yang teriak presiden P3, katanya Mas, gimana tanggapan ya Mas? Ya, tadi banyak guyon ya, sama Pak Prabowo juga ada bahwa Pak Mariono tadi nyampaikan pinjem dulu katanya. Pak Prabowo bilang ke Pak Bahlil gitu tadi, jangan provokasi, jangan provokasi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menegaskan P3 mengundang Sandiaga Uno sebagai menparekraf. Namun demikian, Sandiaga Uno menjadi salah satu nama yang direkomendasikan kader dan pengurus P3 sebagai capres 2024 mendatang. Kalau Pak Sandi itu hadir, ya memang karena beliau itu memang populer di P3 ya, tentu di samping di Gerindra, beliau saya yakin kalau di P3 itu juga at home juga lah. Terima kasih. Terima kasih.